Pemirsa PJS Gubernur Jambi Restuari Daud melantik Sudirman sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Definitif. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, pejabat pimpinan tinggi media Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ini bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Jumat 16 Oktober pukul 4 sore, PJS Sementara Gubernur Jambi Restuari Daud resmi melantik Sudirman sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Definitif. Bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pelantikan Sudirman sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ini didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Dalam marahannya, Ardi Daud mengemukakan bahwa berbagai tantangan dalam pemerintahan dan pelayanan publik dihadapkan kepada Sekretaris Daerah untuk dicarikan solusi. Ardi Daud menekankan dua hal kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang baru dilantik, yaitu mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan penanganan virus corona di Provinsi Jambi agar terus ditingkatkan. Yaitu dengan mendorong pelaksanaan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Harapan kami, beliau akan mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran provinsi untuk melaksanakan tugas-tugas. Karena dalam waktu di depan ini sudah menunggu cukup banyak tugas-tugas yang harus disinergikan. Saya menitipkan tidak hanya untuk lingkung provinsi, tetapi juga seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota, termasuk instansi vertikal yang ada. Usai dilantik sebagai Sekda Provinsi Jambi, Sudirman yang didampingkan istri, Iin Kurniasi Sudirman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas keputusan Presiden dalam pelantikan Sekda. Sudirman juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur Jambi Farore Umar, PJS Gubernur Jambi Restuari Daud, atas seluruh dukungan yang telah diberikan. Sudirman berharap dirinya bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Sekda Provinsi Jambi dengan sebaik-baiknya. Kami sadar sepenuhnya bahwa di era ini ada dua persoalan besar yang harus segera dan dijawab sebaik-baiknya. Pertama, pelaksanaan Pilkada yang harus sukses di 9 Desember yang akan datang, kemudian kita juga menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak boleh juga diabaikan. Paling tidak dua tugas besar ini, mudah-mudahan kita bisa membatu Pak Bajas Gubernur dan dengan hati Pak Bajas Gubernur, dan dengan hati Pak Bajas Gubernur, dengan hati Pak Bajas Gubernur, bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sekarang dikus, ini bagian dari rangkaian program pembangunan untuk bisa disukseskan selama tahun 2021, yaitu Jambi Tutas. Terima kasih.